Kita beralih ke informasi lain pemirsa, DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan kepada calon Kepala Bin Sutyoso. Dan untuk mengetahui suasana jalannya uji kepatutan dan kelayakan terhadap Sutyoso di DPR, sudah ada Dinar Priska yang akan melaporkan langsung. Ya Dinar, apakah calon Kepala Bin Sutyoso telah memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Komisi 1 pada hari ini? Dinar Ya Pram, memang saat ini rapat dengar pendapat antara Komisi 1 dengan calon Kepala Bin yaitu Sutyoso sedang berlangsung. Dan saat ini sedang dalam proses penyampaian atau pendalaman dari visi dan misi yang diungkapkan oleh calon Kepala Bin yaitu Sutyoso. Namun, yang sekali rapat bersifat tertutup demi menjamin kerahasiaan dan sensitivitas keamanan Bin sendiri. Namun tadi memang Sutyoso sudah menjelaskan beberapa visi dan misinya dalam membuka rapat dengar pendapat atau bisa juga dengan uji kelayakan dan juga kepatutan ini. Di antaranya dalam penyampaian visi dan misinya Sutyoso mengungkapkan beberapa ancaman yang patut diwaspadai di Indonesia antara lain ideologi ekstrim yaitu ISIS dan juga ancaman kerusuhan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember nanti. Dan dari beberapa ancaman tersebut Sutyoso merumuskan bahwa dalam visinya diperlukan suatu kesetaraan antara negara-negara berat utamanya dalam hal fasilitas dan juga kelengkapan. Dan saat ini Indonesia dinilai cukup tertinggal sehingga diperlukan kelengkapan yang lebih di bidang fasilitas untuk menjamin keakuratan dan ketepatan dalam hal intelijen ini sendiri. Dan untuk pendalaman dari program-program sendiri saat ini bersifat tertutup memang namun tadi Sutyoso sendiri juga sempat mengungkapkan bahwa salah satu yang akan dikejar dalam program kerjanya adalah menyiapkan fasilitas yang super lengkap dan memadai untuk menjamin nantinya kinerja dari badan intelijen sendiri. Dan memang nanti rencananya setelah pendalaman dari visi dan misi ini rapat akan kembali dibuka untuk menyampaikan hasil pertimbangan yang dilakukan oleh Komisi 1 setelah melakukan pertanyaan dari beberapa fraksi dan juga anggota Komisi 1. Dan di mana hasilnya ini nanti dari rapat pendapat atau uji kelayakan dan kepatutan ini akan diserahkan kepada pimpinan DPR dan akan dibahas dalam rapat paripurna selanjutnya. Demikian Prams, sementara yang dapat kami laporkan kembarikan ada di studio. Ya Dina, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Dina Priska melaporkan langsung dari gedung DPR-MPR DKI Jakarta.